Di dalam sejarah Andalusia, tersebutlah seorang supi bernama Abdullah Al-Mugawiri. Beliau adalah seorang syukh supi yang berasal dari Sepanyol. Negeri yang hari ini hanya dikenal dengan sepak bolanya. Ia tinggal di Alexandria, Mesir, hingga ia wapat pasca tahun 601 Hijriah. Dalam kitabnya Anwar Al-Hidayah, Profesor Ibrahim Syihati menjelaskan, letak makamnya di Iskandaria, di dalam masjidnya di hai daerah Jamri. Abdullah Al-Mugawiri dulunya seorang buruh dari kota Sipilat. Ketika pasukan dinasti Muwahidun menaklukkan negerinya, situasinya genting dan penuh bahaya. Banyak masyarakat yang menjadi korban. Di antaranya ada yang memilih untuk mengungsi, termasuk Abdullah Al-Mugawiri. Di saat Abdullah dalam perjalanan menuju tempat pengungsian ke wilayah negara lain, dia bertemu dengan seorang gadis cantik. Tentu saja kecantikan perempuan asal Sepanyol tak diragukan lagi. Dari dulu hingga sekarang, Gusti Allah menganugerahi masyarakat Sepanyol dengan ketampanan dan kecantikan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan nama gadis itu. Sebut saja namanya Belinda. Belinda pun ingin mengungsi, namun dia dalam keadaan tak berdaya. Di dalam kelemahannya tersebut, Belinda itu mengadu kepada Syekh Abdullah. Kang, tolong bawa aku ke Sevilla dan selamatkan aku dari pasokan itu. Aku tak ingin jadi korban peperangan ini, Kang. Setelah berpikir sejenak, Abdullah memutuskan untuk menolong Belinda. Beliau mengendong perempuan itu di atas pundaknya, lalu membawanya keluar dari wilayah bahaya. Ketika mereka berdua tiba di tempat sepi, Abdullah tersergep kecantikan Belinda. Dia ingin berbuat tidak senonoh kepada Belinda. Beliau saat itu masih muda, sehingga tubuhnya masih kekar dan darah mudanya mengebu termasuk sahwatnya. Seketika gelagak nafsunya, mendesaknya untuk menggauli Belinda. Namun sebisa mungkin, Abdullah menahan dirinya. Akalnya menolak untuk berbuat jahat kepada Belinda. Alhamdulillah takut kepada ancaman neraka. Dia pernah mendengarkan pengajian mengenai dosa bagi pelaku jina sehingga tak mau berbuat dosa. Kendati demikian, nafsunya terus menginginkan Belinda. Hati dan akalnya terus memberontak. Wahai nafsu ku, gadis ini amanah dalam genggaman tanganku dan aku tak suka khianat. Kalau aku melakukannya, berarti aku mengkhianati keluarganya. Umam Abdullah. Namun nafsu terus memunjuknya, seolah tak mau patuh pada akal dan hatinya sebelum dipenuhi. Dekat Syekh Abdullah sudah bulat. Ia tak mau kalah dengan nafsunya. Ketika beliau amat ketakutan dengan nafsunya, beliau pegang kemaluannya, lalu menjepitnya dengan dua batu hingga terluka. Syekh Abdullah mengatakan, Wahai nafsu ku, waspadalah dengan neraka, biar kau tak mendapat celaka. Abdullah pun berhasil mengalahkan nafsunya, sehingga berhasil mengantarkan Belinda ke keluarganya. Selepas mengantarkan Belinda, beliau segera kembali bertobat kepada Allah. Ia pergi berhaji dan akhirnya ia menjadi tokoh yang tidak ada duanya pada zamannya. Beliau menjadi salah satu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.